Nah bosku tidak asing lagi kan ruangan ini ruangan siapa Nah sekarang ruangan ini bosku ya Saya sudah Saya sudah beli Saya sudah beli dan saya sudah ambil alih daripada channel Cak Lonjong Jangan lupa subscribe youtube channel Tama Jisun Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun Jadi di video kali ini bosku Saya akan tunjukkan kepada bos-bosku semua Bahwa saya sekarang ruangan ini Nah bosku tidak asing lagi kan ruangan ini ruangan siapa Nah sekarang ruangan ini bosku ya Saya sudah Saya sudah beli Saya sudah beli dan saya sudah ambil alih daripada channel Cak Lonjong Dan Cak Lonjong sendiri sekarang channelnya sudah tutup bosku Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Cak Lonjong Kalau saya sudah ambil alih channel beliau Nah jangan lupa bosku nanti ya tolong support dan terus dukung Sokong channel Tamaji Serumpun Terima kasih Apa, adik ini siapa? Tahu-tahu kok muncul di studio saya? Ngata-ngata channel tutup ini? Anda ini siapa? Wah, 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 wah Ya, saya dulu ya, ini Karena sudah, masih, ini ya Katanya lebih tua anda ini Iya, iya, ini seperti adik ini bosku Iya, ini Tahu-tahu datang ke rumah saya Di bajak studio saya Wah, 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 wah Iya, bosku, betul-betul Jadi, sebelumnya saya minta maaf bosku ya Jadi, saya hanya, tadi hanya Gurau-gurau Jadi, supaya kita tidak Stres ya, tidak stres Dan tidak panang kata orang di sini Jadi, minta maaf ya, saya hanya ini saja Sama-sama, tapi Alhamdulillah aku tidak Tidak nyangka loh ya Baru satu minggu, dua minggu itu Aku tuh lihat videonya Pak D ini Oh iya Yang social experiment 10 ringgit Itu dapat apa? Belanja di Indonesia Di Indonesia dapat minyak ya Iya, iya, iya Yang 10 ringgit itu dapat barang di pasar Dapat apa saja Kemudian yang 5 ringgit ini BBM Bahan bakar minyak Harusnya yang 5 ringgit jangan dibuat dulu Itu mau aku buat juga Keduluan sama Pak D Daitu Pak D ini, kalau bahasa malam ini apa ya Pak D itu ya? Pak D itu kalau Pak Cik Pak Cik Pak Cik ya? Iya, Pak Cik Pak Cik Jadi, sebetulnya Cak Lonjong ini sudah kalah tender ya Kak? Iya Aku sebenarnya ada ide, wah ini kayaknya asyik ini Kalau aku buat sesuatu experiment 10 ringgit bisa beli apa saja di Indonesia Iya Bukan 10 ringgit, 5 ringgit 5 ringgit Jadi sama juga dengan kita Sudah buat yang 5 ringgit Sekarang yang terbaru mungkin 1 ringgit ya? Iya yang 1 ringgit itu Dapat apa waktu ya? Itu sudah tidak jadi ngonten akhirnya Jadi Cak Lonjong ini ceritanya mau nge-vlog bosku Jadi saya ingat tak payah lah Nge-vlog itu susah Ya karena apa? Kita harus keluar Kena panas Kena angin Dan itu sangat riskan dengan sihatan Senang macam ini Senang seperti Cak Lonjong duduk Oh kata siapa senang? Iya Kepalanya stres Oh iya Stres lah Setiap hari kita bikin konten Di rumah Bosan juga Kalau Pak D Di Tamaji Ini enak Senang Bisa jalan-jalan Lihat awek-awek Cuci mata Awek-awek Iya Cuci mata Ya kan tidak apa-apa ya Sekali Apa? Cuci mata Ada cewek-cewek itu tidak masalah Hanya hiburan saja Hiburan Dalam hati Dalam hati tetap istri Tetap istri Nomor 1 Walaupun masih ada di kelas lot Hahaha Gero ya Pak D Iya Memang Cak Lonjong ini orangnya sewa kelakar bosku Jadi Itulah yang membuat orang-orang itu betah dan nyaman berada di samping Cak Lonjong ini Apalagi kalau di samping cewek-cewek itu lebih nyaman lagi semuanya Hahaha Maaf Maaf Nah sebetulnya Bosku Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Cak Lonjong Jadi kebetulan Sebetulnya saya sudah lama dulu Bosku Jadi mau berkunjung ke tempat Cak Lonjong ini Padahal kira satu negeri dengan saya Saya sama-sama Jawa Timur Jadi kalau di sana itu kira macam negeri sembilan ya Jadi Cak Lonjong ini berada di Seremban Saya berada di Nile Itu kira-kira Oh betul ya Tak jauh kan Caranya seperti itu ya Kalau di sini bukan provinsi Di sana negeri Jadi Bosku ya pertama kali saya dulu itu Kenapa saya bermula dari YouTube itu Salah satunya juga terinfirasi dengan channelnya Cak Lonjong Sering saya ikuti itu Aduh malu saya Channel saya kenapa harus diikuti sih Pak Dek Karena begini Karena menarik dari channel saya Siapa cakap tak menarik Karena menarik itu lah makanya saya puluh terus Karena Bosku ya Pembawaan Cak Lonjong ini memang sangat-sangat membuat orang betah gitu loh Jadi satu kata dilontarkan cakap satu dua tiga kata Akhirnya kalau ketinggalan satu kata rasanya kita rugi Jadi senantiasa pengen terus mengikuti Oh aduh Nah itu Tapi yang jelas aku salut dengan Pak Dek Tamaji ini ya Pak Cik Tamaji Aku salut karena di usia yang seperti ini Beliau ini masih semangat dalam membuat konten Terutama untuk konten-konten positif Konten untuk perdamaian Terutama yang tadi 10 ringgit itu Itu benar-benar sebuah ide yang berlian Kenapa berlian? Karena itu juga sekaligus menjadi sebuah informasi Apabila ada kawan-kawan dari Malaysia Yang datang ke Indonesia Ini kira-kira kalau aku ada duit 10 ringgit ini bisa makan apa saja Di Indonesia Itu sangat bagus sekali Dan itu tidak pernah terfikir sama sekali Mau saya buat? Waduh sudah dibuat dulu Ya sudah mau gimana lah Tapi yang jelas tadi aku sangat suka sekali hari ini Aku dikunjungi dengan Pak Dek atau Pak Cik Tamaji Serumpun ya Tadi buah tangan Buah tangan Buah tangan itu buahnya sekali Tidak, tidak seberapa posku Ini macam mana menghasiskan ya Nah ini Salah satunya Jangan ditunjukkan Malu saya Winko Winko itu ada tidak di Malaysia? Di Malaysia tidak ada winko Tapi mungkin sejenisnya mungkin ada Winko ini apa? Winko ini dibuat Winko ini dibuat dari tepung campur kelapa Beras ketan ya Pulut kalau di sana Kalau di Malaysia beras pulut Dicampur dengan kelapa Ini baru satu guys Sisanya masih ada satu lori Malu jadinya Terima kasih sekali lagi Seharusnya ini Saya yang muda ini harusnya datang ke rumahnya Pak Cik Tamaji Harusnya Yang lebih tua dari saya malah datang ke rumah saya Saya segan sebenarnya Tapi ya Terima kasih maaf Iya sama-sama Karena apa bosku Jadi itu tidak masalah apakah yang tua atau yang muda Selagi ada kesempatan Apa salahnya Kita saling silaturahmi Karena silaturahmi itu Memang anjuran daripada Rasulullah Rasulullah Jadi paling tidak itu kita Enggak usah terbatas usia saya tua Atau di Calonjung lebih muda Kita ada masa ya kita silaturahmi Dan Alhamdulillah Saya sampai di rumah Calonjung ini Diterima dengan sangat senang hati Dan sangat welcome bosku Jadi ternyata Dulu yang saya bayangkan Masa saya di Malaysia atau di Malang Sebelum saya ke segini Saya itu hampir Wah nanti ke Calonjung gimana ya Nanti pembawaannya di content creator Waktu reaction orangnya kayak gitu Serem gitu Apalagi tengok misenya ya Tengok kumisnya Karena disini Jadi terbuka Jadi terbuka Jadi saya juga penasaran Apakah nanti diterima apakah Oh pasti diterima lah Nah rupanya bosku Jauh dari eksploitasi saya Jauh dari perkiraan saya Ternyata begitu Saya Tidak tunggu lama Sudah dibalas Nah ini Ini juga Makluban untuk kawan-kawan juga Sebenarnya awal mula Pak C Tama C ini Tahu nomor WA saya Whatsapp itu Sebenarnya dari Mas Toha Mas Toha Channel Terima kasih Mas Toha Channel ya Mas Toha Channel ya Karena awalnya Mas Toha itu Whatsapp kembang Iya betul Cak Lonjong Ini ada Kawan di Duber Mau minta Nomornya Siapa Tama di Serumpun Oh saya tahu kenal Dengan dia Dengan sosial experimentnya Boleh silahkan Hasilnya kita Contact Melayu WA Nah itulah Jadinya kita Ada masa untuk berjumpa Di hari apa sekarang ini ya Hari Minggu Hari Akad Hari Akad Nah kebetulan Hari Akad itu sebetulnya Cak Lonjong ini sangat busy Karena apa Kita lihat kontennya sendiri lah Busy tidur guys Tiap hari upload Tiap hari upload konten Jadi Seharusnya beliau ini Masanya untuk rehat Saat sekarang ini Tapi karena Ada saya Begitu tahu saya mau datang Jadi Cak Lonjong ini Ya dipaksakan lah Tidak Kalau rehat sebenarnya sudah Tadi Tadi Pagi selepas subuh Sudah rehat 2 jam 3 jam sudah Karena memang saya sudah tahu Hari Akad ini memang ada Saudara yang jauh-jauh Dari Tuban Dari Tuban Mau datang ke rumah saya Sebenarnya saya segan loh guys Karena Beliau ini kan Sudah Lebih tua Lebih tua Tapi datang ke rumah saya Masya Allah Ini sebuah Kebanggaan tersendiri Ya terima kasih banyak Sama-sama Sama-sama Dengan Pak Cikta Maji Nah bosku Jadi sebetulnya Tadi saya dari Tuban Tadi diceritakan Sama Cak Lonjong Kita kan dari Tuban Saya aslinya memang Tuban Jadi kebetulan Video saya banyak di Malang Itu karena Sekarang saya tinggal di Malang Dan istri saya orang Malang Tapi kebetulan Berarti kalau di Malang itu Sering Atau Cikta Maji ini berjiran dengan Chris Dayanti Betul Oh iya Anang Anang sama Chris Dayanti Itu rumahnya di Batu Oh di Batu Oh Beda satu ini ya Tapi satu arah kan Ah iya iya Jadi Dari Eksitol Siwasari lurus Itu arah ke Anang Asanti Kemudian saya yang kiri Jadi Bersebelahan Jadi saya kiri Anang terus langsung ke arah Karangploso terus ke ini Iya bosku Nah Bosku Jadi sekali lagi Saya juga mengucapkan sangat Terima kasih Sebanyak-banyaknya Dengan Cak Lonjong Jadi berkat Sambutan Dan perlimaan beliau Sehingga Menyempatkan diri Untuk yang seharusnya Waktunya rehat Dikorbankan Untuk menyambut saya Kedatangan saya Nah itulah Ternyata jauh Dari ekspektasi saya Ternyata orangnya itu Sangat-sangat welcome Dan ramah Tamah bosku Betul Saya baru buktikan sekarang ini Nah Nanti bagi kawan-kawan yang lain Misalnya nanti Mau Siapa tahu nanti ke Indonesia Atau Datang Gimana? Boleh tak nanti singkat? Boleh dong Boleh Kalau tidak silap Kalau tidak silap Ada beberapa Ada Pernah orang Malaysia Bukan pernah Tapi pelan Masih rancangan Mau datang Kemakang Yang Hasim Asyari Yang di Jumbang Nah yang di Jumbang itu Kalian mau datang ke tempat saya Oh ya dekat kan Ya dekat Nanti kalau Sudah datang ke tempat saya Mungkin bisa jalan-jalan ke Kota Malam Boleh bosku Nanti bosku Mampir ke rumahnya Iya betul Nanti saya ajak pergi Bromo Musim angkut ada Bromo pun ada Jadi kebetulan tempatnya itu di Malang bosku Jadi nanti kita boleh naik Jeep ya Ya naik ke gunung boleh Naik kuda pun boleh Kalau saya suka naik kuda Kuda apa Cak? Ya kuda Ya kuda Itu lah Ini kawan-kawan masih Masih mikirnya Otaknya auto traveling Ini kawan-kawan Iya Oke Sangat welcome ya Jadi saya Sangat pelawa Betul-betul Dari Malaysia Sudah saudara kita Dari Malaysia Kalau mau datang ke Indonesia Sila mampir Sejap aku jujur ya Ketika lihat videonya Channel dari Pakcik Tamagi itu Iya betul Tihatannya sudah umur-umur 70 tahun gitu loh Umur 70 tahun? Iya Ini aku makanya segan Wah Ini ada Pakcik Atau Atau Ato ini ya Ato Sudah 70-80 tahun Masih main Youtube Masih main Youtube Mau kesini Aku membayangkan Tidak-tidak Ternyata orangnya ya 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 tua Ya tua Bukan Bukan Memang umurnya Masanya Ternyata Setelah saya lihat hasilnya ini Agak sedikit lebih muda Daripada yang ada di channel Iya Biasa Masa kita nge-vlog Itu kan di luar Jadi terpapar oleh Panas 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 Terima Tari Kadang-kadang Tak sempat basuh muka Tapi kelihatan lebih sedikit muda Yang penting begini Bosku Jadi Kita jangan boleh Dieksekusi oleh umur Jadi Jangan boleh Dionis dengan umur Jadi Walaupun umur sudah tua Tapi Kalau kita masih boleh Berkarya Terutama untuk Manfaat orang banyak Ya kan Apa salahnya Ya kan Jadi sedikit Kemampuan Atau sedikit Masukan daripada kita Boleh diterima oleh Kawan-kawan Di sana Jadi kemudian Saya juga minta maaf Sebelumnya Kalau misalnya Dalam saya membuat konten Sebelum-sebelumnya Ada yang kurang berkenan Atau salah Mohon dimaafkan Karena saat sekarang ini Saya juga masih banyak belajar Terutama saya Mau belajar dengan Cak Lonjong ini Walaupun masih muda Yang masih muda Tapi mereka sudah Mempunyai banyak pengalaman Di Per-Youtube-an Nah itulah Yang mau saya tanyakan Bila saya itu Belajarnya itu dari Pak Eci ini Harus belajar dari Pengalaman kehidupan Dan dengar-dengar Katanya di Malaysia Sudah ada 20 tahun ya Iya 20 tahun Dari tahun 2000 Sampai 2020 Wah Lama sekali Tapi selama di Malaysia itu Maaf-maaf semuanya 20 tahun itu Sudah menikah Atau belum menikah Waktu di Malaysia itu Sudah menikah Jadi masa saya tinggalkan Anak-anak dan istri saya itu Masih kecil Itulah perjuangan yang sangat berat 20 tahun Sudah menikah Sudah menikah Ditinggal ke Malaysia Ditinggal ke Malaysia Dan sekarang balik lagi ke Indonesia Dan masih Maksudnya itu Kondisi hubungan kekeluaran saya Dengan istri saya Dan anak-anak saya Masih tetap Harmonis Nah Alhamdulillah bosku Sekejap Bang Re Harus dicontoh Bang Re ya Kok larinya ke Bang Re pula Iya dong Bang Re itu Baru Ini kita memang membawa akhirnya Tapi tidak masalah Karena kita kenal dengan Sorry Bang Re ya Sorry Bang Re Bukan saya loh Bang Re itu baru Berapa tahun ke Malaysia itu Ceweknya banyak sekali Handsome dia Setiap lingkungan itu ada Contoh ini Pak Cita Maji ini 20 tahun di Malaysia Tapi cinta cuma satu Untuk istrinya Bang Re setiap lingkungan itu ada Bang Re itu Ini Saya kececi kepingin Gitu loh Hahaha Sebetulnya ini Cak Lonjong ya kan Cak Lonjong ini Melebih-lebihkan aja bosku Sebetulnya ya Itu tergantung dari individu masing-masing Tapi aku salut sih 20 tahun di Malaysia Ya Jauh dari keluarga Itu masih setia Ini luar biasa ini ya Ya karena itu tadi lah bosku Jadi ya Kita berangkatnya dulu juga sama-sama Susah ya kan Jadi sebelum ke Malaysia Kita sama-sama sudah Satu janji Satu tekad Bahwasanya Kita ke Malaysia juga Demi keluarga Jadi kita harus Konversi stand dengan Janji kita itu saja Cobaan mesti ada Saya bukan munafik ya Ada pasti Pasti ada Pasti itu Namanya umat tangga kan Cobaan mesti ada Tapi Ya itulah Karena mungkin Antara kita dengan istri itu Harus Saling mengerti Saling mengerti Saling percaya Ya Mudah-mudahan Kalau kita Saling memahami Saling percaya Ya semuanya berjalan dengan Baik-baik saja Betul Itu saja lah Kalau saya mungkin Banyak hilafnya Kalau saya jadi Pakcik Tamaji nih Kalau saya lihat cewek-cewek Melayu gitu kan Aduh ini Langsung Mata saya ini Berbinar-binar nih Apalagi cewek Melayu dengan apa Baju kurungnya ya Baju kurungnya Dengan Kurungnya Anggun Belahap terus saya itu Tapi ya Hiburan saja Hiburan saja Hiburan saja Untuk serius Untuk serius Nah Itu usia saja Canda Tapi yang jelas Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih Untuk Pakcik Tamaji Karena sudah mau sudi Datang ke rumah saya Terima kasih sekali lagi Terus buah tangannya juga Wah Luar biasa Iya Sama-sama Disubscribe Disokong juga Tidak hanya vlog Tapi reaction juga Reaction juga Bahkan mungkin nanti Videonya Cak Lonjong ini Juga bisa saya reaksi Makanya saya akan izin Dengan beliau Mumpung di depan orangnya Tidak usah izin Kalau sama saya Langsung menjadi reaction Tidak apa-apa Tapi yang jelas Aku tadi juga Terkecepi juga Aku kira Pakcik Tamaji itu Bawa kereta ke sini Karena Kalau saya Jarak antara Duban Kota saya Dan Melang Itu cukup jauh Dua jam lebih Loh Wah Luar biasa Ini kalau saya jadi Pakcik Tamaji Sudah tidak kuat Terutama pantat Ini sakit Kalau naik Motosikal Iya Betul Apa yang dikatakan Cak Lonjong tadi Betul Memang saya pakai motor tadi Luar biasa Masih kuat Apalagi Di musim-musim Sekarang kan Kadang kerja Kadang tidak Iya Betul Kondisi Masih kuat Kita masih Biarkan Mau tahu Rasanya Jadi salah satu Ini menurut saya pribadi Jadi Yang penting Dari makan Dan Eksersais Kalau di Malaysia namanya Sukan Eksorsis Eksersais Eksersais atau Sukan Kalau di Malaysia Olahraga Saya kira Eksorsis Yang Mengusir Hantu Bukan Eksersais Eksersais Apa itu? Olahraga Sukan Kata orang Malaysia Kalau Sukan saya tahu Jadi olahraga Jadi olahraga Terserang kita rutin Cak Lonjong Jadi Dari dua hari sekali itu Pimpong Pimpong Bagi bos bosku yang Saya juga olahraga Olahraga apa? Olahraga Jadi setiap malam itu begini Olahraga Oh iya Joget Joget Jadi rupanya Cak Lonjong ini bosku Jadi Hobi Joget juga Nanti saya boleh belajar Sama beliau Jangan Nanti di sini Jangan Jadi itu Sedikit step saja bosku Jadi terutama yang penting Makanan Olahraga Olahraga Dan hati Pikiran Datangnya penyakit itu memang dari Pikiran dan hati Betul Kalau ada ciriannya Wah beli kereta baru Paling utang Paling kredit Nah Akhirnya sakit Akhirnya jadi Jadi stress Akhirnya Lampung Perut Ke bawah Tidak makan Stress Sakit Tadi yang paling senang Apa? Jangan 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 iri Jangan iri Itu saja lah Jadi ya Kalau bahasa Jawa itu Sawang Sinawang Sawang Sinawang Kalau di Malawi itu apa? Dalam bahasa Malawi Kalau Sawang Sinawang Itu ya Paling Tengok 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 Jadi jangan Istilahnya kita Orang itu kayak Oh nanti saya harus begitu Oh dari sini Jadi misalnya tentunya mungkin seperti ini Wah Itu orang kaya enak betul ya Keretanya mewah Tiap hari ke kantor Gaji banyak Tapi orang kaya itu Kaya melihat kita Wah enak ya Kak Lonjong itu Duduk Duduk di rumah saja Ketawa ketiwi Shooting dan sebagainya Tidak mikir angsuran kereta Rumah Tidak angsuran rumah Tidak membayar karyawan Gaji-gaji karyawan Tidak membayar Jadi Sawang Sinawang Kalau bahasa Jawa Iya Tengok 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 Ya Jadi jangan disamaratakan Dibalik Dibalik kesenangan orang Juga ada kesusahan Dibalik kesusahan orang Juga ada Kesenangan Ya Itu saja Nah itulah bosku Jadi Vlog kami bersama dengan Cak Lonjong Yang telah menerima kami dengan Luar biasa sekali Bosku Jadi sangat 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 Terima kasih kepada beliau Saya ucapkan Sama Nah jangan lupa bosku ya Jadi Terus Terus sokong ya Jangan Loh Saya ini tidak usah disokong Maaf Bukannya sombong ya Bukannya sombong Yang disokong itu sebenarnya Pak Cik Tamaci Disokong Disupport Subscribe Share Terus lihat Untuk nonton juga videonya Luar biasa sekali Luar biasa sekali Kalau itu kan Ngapain disokong ya Gurol guys Gurol Ibaratnya bosku Jadi ilmu padi Yang digunakan beliau ini Jadi semakin tinggi Semakin menurung Nah ini perlu belajar Dengan beliau ini Kalau saya Bukan seperti tempat Bukan semuanya semakin 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 sombong Malah Ini burau Burau Tapi kalau betul Ya Saya sudah Subscriber sudah lumayan banyak Ya Alhamdulillah Dapat orang tempatan Bahkan sudah mempunyai 2 anak Jadi kelahiran saya Sudah IC biru Jadi kemungkinan Kalau saya ke sana Mungkin saya melancong Di Negeri Sembilan ya? Adik saya itu di QL Di Arah Kepahang Jadi tempatnya di daerah Gomba 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 Selangor Setapak Galerias Iya Gomba Selangor Oke Nah Kemudian bosku Saya dengar Cak Loncong juga Katanya ini Mau pergi ke Malaysia Betul ada wacana itu Betul Apabila itu Nah Ini surprise bosku Ini Rahasia Rahasinya Cukup Hanya diantara kita saja Yang tahu Nah Tunggu Tunggu konten berikutnya ya Tunggu Tanggal May Ya Kita doakan Mudah-mudahan Cak Loncong ini Kondisinya Senantiasa Sehat Malafiat Dimurahkan rezikinya Sehingga nanti Boleh datang ke Malaysia Amin Amin Oke bosku terima kasih Tiket sudah ada Oh tiket sudah ada Sudah ada Mau tahu enggak Bila ya Bila Mau tahu Ini penuh Bila Rahasia Rahasia lagi Rahasia lagi Oke bosku Jadi itulah bincang-bincang kami bersama dengan Cak Loncong Semoga bosku Boleh terhibur Lebih dan kurangnya Saya dan Cak Loncong mohon maaf Ya Terima kasih sekali lagi Untuk Pak Cikta Maji Ini jadi di pajak ini suri saya Oh enggak jadi Mohon maaf Mohon maaf Tadi hanya intermiso Oh enggak Kan nangis nanti Sorry Sorry Tapi terima kasih Sekali lagi terima kasih Banyak-banyak ya Karena aku jujur Tidak nyangka sekali Bisa ketemu dengan Pak Cikta Maji Lewat dari handphone Ya Aku lewat Beliau ini Tertahunya dari konten Youtube Boleh jadi Ternyata ternyata Sesama dari Jawa Timur Sama-sama dari Jawa Ya Allah Mungkin next Nanti ke depannya Mungkin Pak Cikta Maji Mau datang ke Cang Mutip Bang Re Atau Anton Atau siapapun Hidup-hidup Indonesia Kalau ada di segi Mungkin beliau akan mampir Melakukan pelaburan juga Iya Dan saya harapkan Nanti setelah ini Saya kan sudah datang ke tempat Cak Loncong Nah nanti saya harapkan Cak Loncong ini nanti juga bisa Dolan atau mampir ke Malam Insya Allah Insya Allah Insya Allah Jadi saya sangat welcome sekali Nanti saya akan ajak Cak Loncong juga Iya Di ajak keluarga Oke oke Nah sekian dulu bosku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye bye Salam Persaudaraan